Inilah syarat penting untuk pria yang ingin menikahi pedangdut Ayu Ting Ting. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kehidupan asmara pedangdut Ayu Ting Ting memang kerap menjadi sorotan warganet. Pasalnya, Ayu Ting Ting memang masih betah menjanda sejak percerai dengan N.G. Baskoro. Kendati belum memiliki rencana untuk menikah. Ayu Ting Ting tak ragu membeberkan kriteria pria idamannya kalau berbincang dengan Hesti Purwadinata. Ayu Ting Ting terang-terangan menginginkan seorang pria yang bisa menanggung hidupnya. Ia ingin agar penghasilannya tetap diberikan untuk orang tuanya. Walaupun entar gue nikah, misal ada jodoh, laki gue tetap harus nafkahin gue. Gue, kerja tetap ke orang tua. Tutur Ayu Ting Ting dilansir dari Tribun Seleb pada Senin 28 November 2022. Bahkan jika Ayu Ting Ting dilarang bekerja setelah menikah, Sang Biduan juga telah memikirkan syarat khusus untuk calon suaminya nanti. Ayu Ting Ting ingin suaminya harus menafkahi dirinya sekaligus menanggung kebutuhan keluarganya. Jika dirinya tidak diperbolehkan bekerja. Tapi kalau dia enggak ngebolehin gue kerja, dia harus nanggung semua orang tua gue, gue juga. Tutur Ayu Ting Ting. Meski memiliki syarat demikian, dirinya tak mau bila disebut matre. Ia berprinsip demikian dikarenakan selama ini merasa sudah sering dikecawakan oleh para lelaki. Tak heran jika Ayu Ting Ting mengajukan syarat ini bagi pria yang ingin mempersuntingnya. Pasalnya, ia memang diketahui sebagai sosok wanita yang sangat mencintai kedua orang tuanya. Bahkan, Ayu Ting Ting mengaku tak tahu berapa jumlah uang yang dimilikinya. Lantaran semua uangnya dikelola oleh sang ibu Umi Kalsum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grid.